Vira wanita mencaburkan diri ke sungai Hudson, ditegur warga net karena air yang kotor dan berbahaya. Seorang wanita asal AS, Dona Paisepar, 20, kini tengah mencuri perhatian warga net. Pasalnya, ia mengunggah video saat sedang mencaburkan diri ke sungai Hudson, sungai sepanjang 507 km yang mengalir dari utara hingga selatan melintasi wilayah timur kota New York. Videonya ini telah ditonton sebanyak 4,8 juta kali dan mendapat 35,3 ribu komentar. Ia mengaku sangat senang bisa berada sangat dekat dengan patung Liberty. Ia merekam video dirinya mencaburkan diri di sungai Hudson sebagai bentuk kenang-kenangan. Namun, sungai Hudson adalah salah satu sungai yang cukup terkenal dengan airnya yang tercemar. Dona mengungkapkan pada video lainnya bahwa ada sedikit air dari sungai Hudson yang masuk ke mulutnya saat ia menyelam. Menurutnya, airnya memang kotor dan rasanya sangat tidak enak. Dona direkomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Hal ini karena Dona memiliki kemungkinan terserang penyakit akibat berada di air yang sering dikaitkan dengan masalah limbah dan pencemaran akibat polusi selama beberapa dekade. Tidak sampai di situ, kabarnya di sungai ini juga banyak ditemukan jasad manusia. Warganet beramai-ramai menyampaikan kekhawatiran mereka di kolom komentar Dona. Meski demikian, Dona mengaku dirinya hingga saat ini baik-baik saja dan akan segera memeriksakan kesehatannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.